Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada hal berbeda dan mengharungkan dalam kegiatan apel pagi jajaran Polresta Malang Kota di halaman Mapolresta Malang Kota, di mana Kapolresta Malang Kota usai memimpin apel, melakukan sujud masal bersama jajaran untuk mendoakan sekaligus memohon ampun bagi seluruh korban tragedi ganjuruhan Sabtu Oktober yang menelan korban ratusan jiwa aremania meninggal. Di setelah kegiatan apel pagi di Mapolresta Malang Kota, sejarah spontan Kapolresta Malang Kota Kompes Pembunyar Manto memimpin sujud masal bersama jajarannya. Sujud syukur dilakukan oleh Kapolresta Malang Kota bersama seluruh peserta apel untuk mendoakan sekaligus memohon ampunan untuk seluruh korban tragedi ganjuruhan dan warga khususnya yang ada di Malang Raya. Sebelumnya, Kompes Pembunyar Manto didampingi oleh jajaran pejabat utama BGU dan Kapolsekta jajaran Polresta Malang Kota melaksanakan doa bersama terlebih dahulu. Usai berdoa seluruh peserta apel bersimpu dan bersujud. Suasana hening dan harum pun begitu terasa saat Kompes Pembunyar Manto beserta seluruh jajaran Kapolresta Malang Kota bersujud bersama. Terlepas dari itu, sebagai rasa pengguna jawab atas tragedi ganjuruhan Malang, jajaran Kapolresta Malang Kota juga tak penting-pentingnya memberikan semangat dan bantuan kepada seluruh korban tragedi ganjuruhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.